Oke selamat pagi teman-teman Kita berjumpa lagi di konten investasi pertanian Brili Agung Pada pagi hari ini kami bertiga Sedang dalam perjalanan menuju ke barat Mencari kitab suci Kita diajak Pak Sugeng untuk melihat Lahan beliau yang kurang lebih luasnya 1,5 hektare di Banjarnegara Tapi di tengah perjalanan kita diminta untuk Cek kebun lemonnya dia Di daerah Gunan ya Kejobong Purbalingga Nanti kita akan ikuti perjalanannya menuju kebun lemon tersebut Dan sekaligus kita akan mengecek Lahan di Banjarnegara Pola kerjasamanya seperti apa Sistem kemitrahannya seperti apa Yang penting semua pihak win-win solution Kita ikuti perjalanan kami Terima kasih 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 Hai kami lah kali ini persis ini IBM hai 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 6,1 ya Hai loh dan kepenasannya hari pokoknya di gimana keingin itu jadi yang yang ini rencana saya pakai kambing yang lain pakai Hai ini keritingnya sebabnya kenang apa kutu kutu apa kutu daun padahal wispora diwebewis diwewe berde obatnya apa ya nganggungnya misosin bisa Hai bila anak prostan fontan semontan semontan untuk jaga alat dua misosin tapi dosisnya pakai 8 sampai 9 mili per liter tambah yang mau ya itu tadi di kebun gunan 139 pohon dengan luas 3000 meter persegi kondisi kalau misalnya pupuk kandangnya terlalu sedikit karena tadi dibubuk dua kali dosisnya baru satu kandi kotoran kambing untuk tiga pohon masih sangat kurang saya tadi rekomendasikan untuk menambah pupuk ayam satu satu pohon satu kandi kiri agung masih bersama kiri aku pakai tadi kira-kira cari kitab suci berjalan ke barat kok nah tadi kan kita udah studi kasus nih pembung sama pauso nih Hai koko umur 9 bulan tetapi dengan pemupukan yang sangat seadanya bahkan kurang dari standar yang yang harusnya sudah masuk pupuk ayam udah dua kali pemumpukan masing-masing satu kandi ini malah baru masuk kotoran kambing itupun satu kandi untuk tiga taneman nah efeknya seperti apa yuk kita tanya lebih lanjut masternya provokator utama aktor intelektual dan eh mah dokter segala tumbuhan ini lah ya langsung pakai Hai Haji Muhammad sopoh kita akan tanya ya kenapa perbedaan pupuk untuk lemon California kambing dan ayam itu sangat jauh bedanya oke Pak K ini masih banyak pertentangan nih sebenarnya di dunia tanam menanam lemon California di komen-komen YouTube saya juga masih banyak yang berdebat juga kenapa harus pakai pupuk ayam kalau pupuk kambing memang apa sih beda pada efek pada tanaman lemon California antara pupuk kambing dan pupuk kambing dan bubuk ayam itu gimana tangkapnya Oke Mas Brili Agung jadi ini saya sambil nyopir ya eh kenapa saya menggunakan pupuk ayam sebetulnya sangat simpel kandungan kalium pada pupuk ayam itu tinggi sehingga bubuk ayam dibutuhkan di fase generatif untuk memproduksi atau untuk mempercepat proses produksi pada lemon California alasan pertama alasan kedua sifatnya itu fast release atau cepat karena mudah terurai dan gampang sekali terdekomposisi hanya saja ketika memang belum terdekomposisi dengan jemputnya panas tinggi kemudian suhu yang dipacet tinggi itu kemudian bau kemudian banyak lewan yang mengikuti potoran ayam itu tapi ketika proses fermentasinya itu kece-kece percepat ini akan menjadi bubuk alternatif yang murah organik terutama untuk tanaman lemon di beberapa kebun saya yang menggunakan bubuk potoran ayam itu ya produksinya bagus sepanjang tahun dan produktivitasnya tinggi dayanya juga murah agak mahal seperti bubuk kambing sementara bubuk kambing itu proses dekomposisinya lama dia bersifat slow release jadi bahan penambatanannya bagus hanya saja sajian nutrisi bagi tanamannya itu terlalu lambat apalagi kita dipacu agar lemon itu bisa berproduksi sepanjang tahun jadi alternatif yang paling murah dan paling efisien itu ya pakai bubuk potoran ayam tapi yang yang dicampur sekam ya potoran ayam bedaging kalau untuk potoran ayam betelor yang murni tanpa sekam itu harus melalui proses dekomposis dan prosesnya kita kurangi separuh dari potoran ayam pada ayam bedaging begitu mas oke terima kasih penjelasannya al-mukarom pakeyai tanggapan dan saran untuk kebunnya Pak Sugeng yang barusan kita lihat apa yang harus beliau benahi apa yang harus beliau perbaiki dari kondisi kebun yang seperti tadi kita sidak dengan melihat model penanaman ditinggikan sudah bagus hanya saja asupan bangkor itu memang kurang sekali jarak tanam? jarak tanam sudah lumayan lah kita masih punya waktu 2 tahun untuk bisa produksi dengan baik setelah 2 tahun mungkin perlu pemangkasan kemudian penambahan ban organik untuk kotoran kambing itu kita masukkan 1 karung kemudian kotoran ayam 1 karung nanti per 3 bulannya atau per 4 bulannya kita pake kotoran ayam penuh kemudian pengumpukan kalium tinggi ACL kalau ada kalau enggak bakal ternyata yang lain 6 KB juga boleh itu dosisnya nanti menyesuaikan dengan takaran fase dari tanaman tersebut selama kurang lebih sekitar 6 bulan ke depan nanti dosisnya naik sih yang jelas tapi yang jelas kapur juga penting kemarin baru masuk tadi baru masuk sekitar 4 oz berarti 0,5 kg per tanaman itu masih kurang sekali di daerah mana tadi Gunan Gunan itu saya sarankan seperti itu itu secepatnya karena ini sebentar lagi musim kemarau dan kita masih punya waktu 3 bulan terutama untuk musim pengujian ini mudah-mudahan produksi kalau tusis tanamannya sudah bagus itu lemon California benar tidak perlu ada penjarangan juga dan tidak perlu ada pembuangan juga saya kira produksi akan bisa optimal hanya saja pencahayaan yang kurang di sebagian tanaman-tanaman itu itu bisa dibuang naungan-naungannya nanti kiping-kipingnya bisa begitu Mas Beli ya oke terima kasih penjelasannya dari ekspert kita pada pagi hari ini ya jadi teman-teman itu konten kita pada hari ini dan mohon doanya ini semoga perjalanan lancar sampai banjar negara untuk kita tengok satu bidang lahan lagi yang ya semoga Dil dan Mas Rida selaku Sultan di belakang saya ini berkenan untuk menggarap lahan tersebut sih jadi produktivitasnya bisa kembali meningkat terima kasih jangan lupa klik like komen dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati terima kasih